Intro Shalom, selamat pagi-pagi kita semua bertemu lagi dengan saya, Shaini Walangitan dalam bacaan Renungan Pagi bersama Allah Dhuatu Fajar sebelum saya membacakan bacaan Renungan Pagi mari kita berdoa Bapak kami yang berkata di dalam kerajaan surga pada saat ini, Shaini ingin membacakan bacaan Renungan Pagi Tuhan tolong isi hati kami dengan roh kudus supaya kami bisa membacakan bacaan Renungan Pagi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus, Shaini berdoa dan bersyukur, amin Judul Renungan Pagi kita pada saat ini Jauhkanlah segala kejahatan ayat tema kita dalam ayub 11 ayat 13-14 Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadakan tanganmu kepadanya Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu Tetapi janganlah ada seorang pun yang menipu dirinya sendiri dengan menganggap bahwa Allah di dalam kasihnya yang agung dan berkemurahan akan menyelamatkan orang-orang yang menolak karunianya Dosa-dosa yang terbesar hanya ditimbang di dalam terang salib itu Bila orang mengatakan bahwa Allah terlalu baik untuk mencampakkan orang yang berdosa Biarlah dia memandang pada salib Golgotha Karena tidak ada jalan lain lagi di mana manusia dapat diselamatkan Karena tanpa pengorbanan mustahil manusia dapat melepaskan diri dari kuasa dosa yang menajiskan Dan dapat dipulihkan untuk berhubungan dengan makhluk-makhluk yang suci Mustahil bagi mereka Menjadi orang yang turut ambil bagian dalam kehidupan rohani itu Oleh karena inilah Kristus telah menanggung atas dirinya sendiri Kesalahan orang yang tidak menurut dan menderita di dalam sengsara orang berdosa Kasih, penderitaan, dan kematian anak Allah Semuanya menyaksikan betapa dahsyatnya dosa Serta menyatakan bahwa tidak ada jalan kelepasan dari kuasanya Tidak ada pengharapan hidup yang lebih tinggi Kecuali melalui penyerahan jiwa kepada Kristus Orang-orang berdosa sering memaafkan diri mereka sendiri Dengan mengatakan celaan kepada orang yang mengaku dirinya orang Kristen Saya juga sama baik dengan mereka itu Mereka tidak mempunyai penyangkalan diri sendiri Sabar atau berhati-hati di dalam tingkah laku mereka sama seperti saya Mereka senang, kebelesiran, dan memanjakan nafsu diri sendiri Sama juga dengan saya Dengan demikian, mereka membuat kesalahan-kesalahan orang lain Sebagai maaf atas kelalaian mereka terhadap kewajiban mereka Tetapi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan orang lain Tidak memaafkan siapapun Karena Tuhan tidak pernah menunjukkan teladan yang salah kepada umat manusia Buas padalah terhadap sikap menunda-nunda Jangan lengah membuang dosa-dosamu Lalu mencari kesucian hati Melalui Kristus Di dalam hal seperti inilah Ribuan orang telah tersesat Dan menemui kebinasaannya Untuk selama-lamanya Kebahagiaan sejati Halaman 34-35 Demikian bacaan renungan pagi kita sudah selesai Mari kita berdoa Bapak kami yang bertakta di dalam kerajaan surga Pada saat ini Shani sudah selesai membacakan bacaan renungan pagi Tuhan tolong berkati orang-orang yang telah mendengarkan bacaan renungan pagi Pada saat ini Dalam nama Tuhan Yesus Shani berdoa dan mengucap syukur Amin Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa besok pagi Terima kasih telah menonton